Intro Menurut Menteri Kesehatan Kehadiran KRIS merupakan peningkatan bentuk standarisasi yang mengacu pada 12 poin atau 12 kriteria. Bagaimana kesiapan rumah sakit swasta dalam penerapan KRIS yang akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Kami bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Arsi Iksan Hanafi. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Mbak Tivani. Baik Pak Iksan, dari 12 poin atau kriteria KRIS JKN yang akan mulai berlaku pada 2025 artinya punya kurang lebih 1 tahun lagi. Tapi memang sudah beberapa tahun kebelakang rumah sakit swasta mulai mempersiapkan. Nah sejauh mana dan bagaimana kesiapan dari rumah sakit swasta sendiri dalam memenuhi implementasi dari 12 kriteria tersebut? Ya baik. Sebetulnya KRIS ini seharusnya memang diperlakukan di Januari 2022 ya. Cuman memang saat itu kondisi kita masih pandemi tentunya ya teman-teman di rumah sakit juga masih kesulitan tentunya untuk mempersiapkan ini. Jadi kami dari asosiasi waktu itu meminta untuk KRIS ini untuk ditunda. Tapi sebetulnya pelayanan dengan BPJS ini kita mulai dari 2014 sampai sekarang. Sebetulnya kita sudah berjalan dengan baik sebetulnya. Dengan penerapan kelas yang ada itu menurut hemat saya itu sudah-sudah baik. Tinggal kita memperbaiki mutu layanannya supaya pasien lebih puas tentunya. Nah 12 kriteria ini sebetulnya sudah mulai diterapkan. Saat kami di rumah sakit melakukan kredensiali yaitu persiapan bekerja sama dengan BPJS. Sebetulnya tahapan yang 12 itu kita sudah persiapkan. Hanya saja mungkin sebetulnya menurut kami di rumah sakit swasta, kelas 1, kelas 2, ataupun VIP dan lain itu masih ada. Jadi tidak semuanya itu menjadi kelas standar gitu ya. Jadi kalau kami di rumah sakit swasta tentunya di aturan itu kelas standarnya 40 persen. Terus juga ada ICU-nya 12 persen, isolasinya 10 persen. Sisanya masih ada kelas 2, kelas 1, VIP ataupun suite room. Jadi jangan khawatir bahwa kelas itu masih ada gitu. Oke Pak Iksan, kalau alokasi ruang perawatan rumah sakit di rumah sakit swasta, Chris di rumah sakit swasta minimal 40 persen kalau saya tidak salah ada PP-nya. Terkait dengan penyelenggaran bidang perumah sakitan ya, disitu disebutkan. Nah tapi kita tahu di 12 poin kriteria itu ada maksimal 4 kamar atau 4 tempat tidur dalam 1 kamar atau ruang rawat inap. Nah artinya tempat tidur yang dikurangi ini nantinya bisa saja risikonya dampaknya itu pada antrian layanan yang bisa saja mengular. Karena memang mungkin di setiap rumah sakit beda-beda kan, apa namanya kapasitasnya gitu. Nah bagaimana kemudian antisipasi dari rumah sakit swasta ini untuk menghadapi antrian ini, lonjakan, ketidakmampuan untuk menampung pasien nantinya? Ya memang kita akui pada saat persiapan kelas standar ini, ada beberapa teman di rumah sakit itu yang tempat tidurnya agak berkurang gitu setelah penerapan ini. Tapi memang teman-teman juga mempersiapkan menambah ruangannya sehingga kapasitas tempat tidur itu bisa disesuaikan dengan tipe rumah sakit yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit. Jadi misalnya rumah sakit itu tipe C, berarti minimal jumlah tempat tidurnya dia harus menempati, harus terdaftar sekitar 100 tempat tidur. Kami pastikan kepada para pasien ataupun peserta BPJS, kami pastikan tidak akan terganggu setelah penerapan kelas standar ini. Jadi kami di rumah sakit memastikan bahwa tempat tidur itu akan tersedia dengan baik gitu. Oke baik, Pak Iksan kalau terkait dengan biaya ini kan tentunya masih dalam tahapan untuk digodok ya, belum final gitu. Nah yang dilihat dari asosiasi rumah sakit swasta Indonesia atau RC idealnya seperti apa? Karena misalkan kalau sekarang di layanan BPJS kesehatannya kelas 1 ketika nanti yang kris 2025 diterapkan, mungkin mereka akan membayar lebih rendah atau lebih murah daripada yang mereka bayar sekarang. Begitu juga mungkin yang di kelas 2, tapi kan paling tidak yang di kelas 3 nanti mereka akan membayar lebih mahal dari apa yang mereka bayar sekarang gitu. Nah dari RC bagaimana melihat ini Pak Iksan? Ya itu dia, kami juga sebetulnya sekarang melihat pemberitaan kelihatannya, tadi kan yang dimaksud kelas standar itu maksimal 4 tempat tidur gitu ya. Tapi ada pernyataan dari pejabat kita yang mengatakan bahwa standar itu bisa ada standar kelas 1, ada standar kelas 2, ada standar kelas 3. Nah ini yang simpang siur sebetulnya, jadi yang asumsi kami selama ini bahwa yang dimaksud kelas standar adalah maksimal 4 tempat tidur. Nah artinya yang diasumsi kami suatu saat jadi peserta JKN kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 dirawatnya adalah di kelas standar yang 4 tempat tidur itu. Nah memang tadi kalau diberita sebelumnya nanti Komisi 9, DPR akan memanggil BPJS, Kemenkes, kami berharap mungkin dari asosiasi juga dipersertakan. Jadi kami juga masih belum tahu pada saat penerapan kelas standar sebetulnya nanti rumah sakit akan dibayarnya seperti apa. Nah ini yang kodok bersama-sama gitu Pak. Oke karena Pak Iksan sudah menyinggung itu, saya lanjut ke pertanyaan saya berikutnya. Dalam pengaplikasian kris JKN ini tahun depan, kalau tadi kan Arsi bilang swasta selama ini sebenarnya sudah siap. Dari 12 poin itu kita sudah siap kok, bahkan kita sebenarnya sudah siap dari Januari dari tahun 2022 kemarin. Nah tapi untuk meminimalisir risiko-risiko, apalagi kalau kita ngomong soal hitung-hitungan Pak Iksan, swasta ini dapat insentif, bantuan apa tidak sih kalau dari pemerintah? Ya terus terang kami kalau di rumah sakit swasta saat mempersiapkan kelas standar itu biayanya cukup besar ya. Kami tidak ada insentif apa-apa gitu ya dari pemerintah, baik insentif misalnya untuk pembangunan, untuk persiapan alat kesehatan ataupun SDM. Jadi kami memang mandiri semuanya di rumah sakit swasta. Nah itu yang kami harapkan mungkin ke depan kami juga, karena ini hampir 1.900 rumah sakit swasta itu hampir 64 persennya rumah sakit Indonesia adalah rumah sakit swasta. Tentunya kami akan dibantu bentuk regulasi yang memberikan insentif untuk teman-teman di rumah sakit swasta. Oke, kalau artinya swasta itu mandiri, tidak ada insentif bantuan dari pemerintah, bagaimana Arsi nantinya bisa menjamin Pak Iksan bahwa semua rumah sakit swasta yang ada di Indonesia, tadi berapa jumlahnya? Sekitar 67 persen gitu ya, itu bisa sama rata semuanya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kriteria Chris ini? Ya, kita harapkan teman-teman di rumah sakit, tentunya pengalaman kita 10 tahun, kita bekerja sama dengan BPJS sangat baik, kita saling berkomunikasi di situ. Tentunya yang paling penting sebetulnya adalah mutu yang diberikan kepada para peserta itu meningkat gitu ya, dan lebih baik. Dan tentunya Mbak, jadi tidak hanya tugas rumah sakit saja, sebetulnya terkait dengan kelas standar ini, para peserta pun mungkin harus diedukasi gitu ya, diedukasi apa yang dimaksud kelas standar ini gitu ya. Karena kalau yang saya tangkap, misalnya yang tadinya kelas 1, 2 tempat tidur gitu ya, atau kelas 2, 3 tempat tidur, suatu saat mereka akan dirawatnya adalah di kelas standar yang 4 tempat tidur. Nah, ini juga perlu diatur lagi, aturan-aturan turunannya nanti bagaimana kalau misalnya mereka naik kelas, misalnya dari 4 tempat tidur tuh mereka mau naik ke kelas 1, ataupun mau naik ke yang satu kamar, satu tempat tidur. Nah, aturan-aturan ini yang kita harapkan mungkin untuk segera dipersiapkan. Saya yakin karena waktunya ini nanti Juni 2025, tentunya masih ada waktu untuk kita bersama-sama mempersiapkan regulasinya. Baik, terima kasih Pak Ishan Hanafi, Selaku Ketumum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARC, sudah bergabung di Sian and Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang Pak Ishan. Selamat siang Mbak Tipani, terima kasih.